Sari korma tidak ada di Palestina Jadi mudah-mudahan ke depannya Kalau contohnya akses antara Palestina dan Indonesia Lancar, normal Proses ekspor pun dibolehkan Dan tidak dipersulit oleh pihak Yahudi Insya Allah kita bisa ekspor korma dari Palestina ke Indonesia Sedang panen korma Tapi hasil panennya tidak bisa diekspor teman-teman Karena wilayah jalur Gaza sudah lebih dari 12 tahun masih di blokade Contohnya sudah lebih dari 100 tahun wilayah Palestina masih di jajah Dengan demikian mereka beraktifitas pun sangat sulit Diperketat atau dipersempit ruang gerak dari masyarakat Palestina Baik itu berdagang Apa namanya Menanam Menanam Apa namanya Menanam pertanian mereka Di tanah yang mereka miliki Terus pihak Palestina pun mereka sangat sulit untuk Belajar di luar negeri Karena di blokade Di blokade itu maksudnya Pintu perbatasan ditutup semuanya Akses ditutup Dari laut ditutup Dari darat pun ditutup Bahkan udara pun tidak diizinkan Karena Awalnya memang disini ada bandara Palestina Yaitu di jalur Gaza Tetapi sudah dibom oleh pihak Israel Ini mereka sedang panen korma Hati ini saya sudah berada di kota Derbala Gaza bagian tengah Selamat menikmati Sua 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 selamat menikmati 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 satu, namanya satu tandang, satu kutuf untuk makanan burung Alhamdulillah saat ini saya sudah selesai panen kurma dengan teman-teman di Geza, inilah hasil kurmanya saya doakan teman-teman mudah-mudahan surat-surat kita di Palestina diberikan keberkahan diberikan ketabahan, diberikan istikamah untuk memperjuangkan tanah Palestina dan juga Masjid Terima kasih dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton